Teman-teman, akhir-akhir ini banyak sekali ya berita-berita tentang bilang bahwa fatwa feb itu haram ya kan Dibuat oleh Muhammadiyah, jadinya ini di Muhammadiyah ya, organisi Muhammadiyah itu telah membuat feb itu dinyatakan haram untuk memakainya ya Oke, disini kita ketahui bahwa memang feb itu adalah pengganti dari rokok ya Yang disebut rokok elektrik lah gitu ya, katanya lebih sehat daripada rokok yang sebenarnya, rokok yang dari tembakau ya kan Sama niktar itu apa, niktar ya Jadi kalau misalnya disini Muhammadiyah selain dia mengharamkan rokok ya kan, dia juga mengharamkan feb dia Oke, jadi disini Muhammadiyah telah mengharamkan feb Nih, dia udah mengeluarkan undang-undang mereka itu ya pada 14 ya, 14 Januari 2020 Baru-baru ini lah berarti ya teman-teman semua Jadi dia dalam putusan majelis tak tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 1 Inilah tentang undang-undangnya, tentang hukum rokok e-sigaret di Yogyakarta Katanya merokok e-sigaret, ini ya Merokok e-sigaret hukumnya adalah haram Sebagaimana rokok kontroversial Jadi mereka menganggap kalau rokok e-sigaret ini adalah haram sama kayak rokok yang biasa gitu Rokok yang dibakar sama juga Jadi disini ditertulis di keterangan majelis tarjih dan tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah Nah, pada Jumat 24.01.2020 Disini dia sudah menyiapkan berbagai dalilnya ya Yang ada dalilnya dan juga ada dari surat-surat aturannya Disini sudah disiapkan oleh organisasi Muhammadiyah Bahwa hal ini bisa dibilang kalau ini termasuk yang benar gitu Oke Disini Muhammadiyah mengusir feb itu sama aja katanya Dengan mengusir si rokok gitu Sama aja kok, sama pakai rokok gitu kan Yang masuk golongan kabais katanya Golongan perbuatan ini menyebabkan kerusakan dan membayakan diri Karena feb dan rokok kontroversial terbukti mengandung banyak zat beracun Disini dia bilang banyak ya Tapi setahuku memang betul kalau feb ini adalah mengandung zat beracun Oke Tapi kalau banyaknya mungkin betul, mungkin enggak Tapi dia memang betul mempunyai zat beracun Jadi disini sudah dikutip ya Pada surat Ayat pertama Dari surat Bukan ayat pertama berarti ya Surat Al-Baqarah Ayat 195 Ini ayat pertama yang mereka inilah Mereka keluarkan gitu kan Mereka keluarkan untuk membuktikan kalau feb ini termasuk benda yang haram gitu Jadi disini dibilang kalau surat Al-Baqarah 195 ya Dia dibilang Dan belanjakanlah Ya kan Rata bandamu di jalanan Allah Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam pemindahan Dan berbuat baiklah Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat baik Nah Disini ya Dapat kita teliti kalau disini Ini adalah Kata kuncinya Tunggu disini ya Nah disini Dan belanjakanlah Barat bandamu ini kan Inilah Maksudnya yang lain Yang mereka Hideline ini pasti Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri gitu kan Nah disini Maksudnya Menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasan itu bagaimana sih gitu kan Nah mereka beranggapan kalau ini Salah satunya itu Menggunakan atau mengkonsumsi Fake dan juga Rokok ya Dan rokok elektrik lainnya Karena disitu mereka selain membelanjakan Harta benda mereka Untuk Menjatuhkan diri mereka sendiri Ya kan Rokok dan fake ini Juga membahayakan bagi mereka gitu Bagi diri sendiri Oke Nah Jadi disini Sudah terjelas Sudah dijelaskan mereka di ayat 195 Alba Koroh ya Jadi dilanjutkan Bukti lain dari ayat Surah Anisa ayat 29 Dia katanya menyinggung pelanggaran Membelanjakan harta di jalan yang salah Ya Membelanjakan harta di jalan yang salah Oke Kita artikan aja langsung ya Jadi katanya Hai orang-orang beriman Janganlah kamu saling memakan Harta sesamamu Dengan yang Dengan jalan yang batil Kecuali dengan jalan Perniagaan Yang berlaku dengan Suka sama suka Di antara kamu Dan janganlah Kamu membunuh diri Dirimu ya ini ya Dirimu Janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah Adalah Maha Penyayang Kepadamu Nah Disini Jelas ya Dia pasti udah bilang Kalau disini Udah terbuktiin yang Saya biruin ini ya Nah yang ini Janganlah kamu saling memakan Harta sesamamu Katanya Itu maksudnya Di jalan yang batil ya Ingat Dengan jalan yang batil Kalau kita beli rokok gitu ya Memang kebanyakan Mungkin secara umum Kita menganggap Kalau beli rokok itu Termasuk hal yang Batil lah Yang salah gitu ya Karena juga merusak Tubuh kita sendiri Dan juga mengganggu orang lain Nah Terus dibilang disini nih Dan janganlah kamu Dan janganlah kamu Membunuh dirimu Membunuh dirimu Gitu Jadi kalau kita sudah Kita ini udah beli nih ya Kita sudah beli hal Di jalan yang batil Jalan yang buruk Dan Barang itu juga Membunuh diri kita Begitu kan Ya udah lah Udah termasuk Udah termasuk salah lah gitu ya Kalau udah beli Maksudnya dalam Secara harfiah lah gitu Secara logis lah Kita mikir ya kan Oke Pertimbangan lain Vape membayakan diri sendiri Dan Orang lain tuh Yang terkena Uapnya Jadi disini Selain membayakan diri sendiri Ya kan Mereka juga Vape ini Vape ini sama rokok ini Juga membayakan Bagi orang lain Begitu loh Nah Jadi Ada juga lagi Dengan efek buruk yang tadi tuh Yang tadi Bisa berefek buruk Bagi orang lain Dan juga diri sendiri Ada juga Vape ini terkait juga Dengan surat Al-Israh Ya kan Ayat 26 Disini yang berartikan Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga Yang dekat Nih Akan haknya Kepada orang miskin Dan orang yang Dalam perjalanan Dan janganlah Kamu menghambur-hamburkan Hartamu secara boros Nah Yang di highlight Pasti ini nih Nih Yang aku biru ya Nih Yang di highlight Janganlah kamu Menghambur-hamburkan Hartamu Di jalan yang boros Secara boros ya Oke Jadi disini Artinya Ya kan Masih ada ini Surat satu lagi ya berarti ya Ini 26 berarti ayat 7 Ini ayat 27 Al-Israh 27 nya dilanjut Sesungguhnya Pemboros Pemboros itu Adalah saudara-saudara Saiton Dan Saiton itu Adalah Sangat ingkar Kepada Tuhannya Jadi disini Sudah dapat aku simpulkan ya Kalau kita gabungkan Dari al-Bakoros Ayat 195 Dari surat Anissa 29 Terus Surat Al-Israh 26 27 Jadi disini Mereka bilang Kalau Rokok itu Atau Faith Ya kan Dia bisa Membinasakan diri kita sendiri Ya kan Dan dia itu Barang Yang jika Dibelanjakan Yang jika dibeli Dia itu Barang Yang batil Begitu ya Nah Pada saat Kita bicara dengan Barang yang batil Dan juga Merusak diri sendiri Nah Allah juga Melarang Kalau kita ini Tidak dibolehkan Kita ini Merusak diri sendiri Dengan kesaranan kita sendiri Kita sudah sadar Mau pula Merusak diri sendiri Nah itu salah Itu dilarang Sama Allah Jadi Di surat Al-Israh 27 Sampai 26 27 ini Dia dibilang Kalau Harta itu Jangan diboros Borosin lagi Itu maksudnya Tentang Pembeliannya Pembeliannya rokok ini Kan Boros Udah Yang pertama kan Aktif Pastinya Beli terus Merusak diri lagi Sudah boros Merusak diri Merusak diri orang lain Membelanjakannya Di jalan yang buruk pula Kita belanja rokok Bukannya Maksudnya kita mencuri Bola beli yang berokok Belanjakannya Jadi jalan yang buruk Maksudnya itu Kita belanja rokok aja Itu sudah Membelanjakan uang kita Itu ke dalam hal yang buruk Apa salahnya kita Membeli makanan Seperti ayam goreng Ya kan Itu untuk konsumsi Kita Itu memang lebih banyak Benefitnya Atau keuntungannya Itu lebih banyak Daripada kita Mengisap rokok Kalau kita misalnya Beli ayam goreng Atau gak Ikan panggang Tapi kan aku makan Ngisap rokok itu Ini bang Enak bang Langsung fly Aku Rasa Keuntungan merokok itu Lebih banyak Daripada Daripada Beli ayam goreng Nah Itu yang salah Gimana kalau Kamu ya Beli Minuman keras Dan keuntungannya itu Menurut kamu lebih banyak Kamu berhalusinasi Kamu berhalusinasi Kamu menghayal Kesakitan gak terasa Itu Itu kenikmatan Gimana ya Itu kenikmatan yang Kecil Itu kenikmatan yang sementara Temporary Kenikmatannya sementara ya Nah disini Aku ingin menjelaskan Kalau Kita itu Berpikirlah Secara panjang Begitu ya Sekarang Bisa jadi enak Begitu ya Tapi Di ayat-ayat Allah ini Dari Al-Quran Utamanya Itu menjelaskan Kalau kita Sebaiknya Memikirkan Dimana kita enak sekarang Itu Sampai juga Akhir kita hidup Itu enak juga Begitu loh Nah dengan tidak merokok Dijamin Kami itu gak akan Kehilangan nikmatnya Yang dibelikan sama rokok Kalau rokok apa mungkin nikmatnya Mungkin Bahunya manis Ya kan Rasanya Kayak Ya lebih Enak lah Daripada apapun lah Manis apapun Tapi kan ada beberapa Cara lain kan Untuk menambahkan Banis Yang mungkin Yang mungkin Di bawah rokok Tapi Keburukannya Tidak sebesar rokok Begitu Kita lanjutkan Setelah Kita lihat ini kan Semuanya itu Berdasarkan dari Asumsi-asumsi Argumen-argumen Yang aku bilang tadi Tentang rokok Dan juga Udah ada fakta bahwa Disini Surat-surat dari Al-Quran Melarang Tentang Berbahaya Barang yang membahayakan diri sendiri Dan juga Barang yang dibeli Dengan secara tidak Dengan Barang yang dibeli Dan barang itu tidak baik Dan juga Boros-boros harapan Itu kan Itu faktanya Sekarang kita Mau cari Apa faktanya Kalau vape itu adalah Barang yang berbahaya Ya kan Kalau dibeli Itu adalah Barang yang tidak baik Mengganggu orang lain Dan juga Boros Vape ini Oke Langsung aja kita simak Disini Ini ya 5 Bahaya vaping Yang perlu anda waspadai Yang pertama Itu Menyebabkan ketagihan Nah Kan udah langsung Terjawab tuh Menyebabkan ketagihan Itu sudah langsung terjawab Bahwa itu adalah Pemborosan adiktif ya Sama seperti Rokok tembakau Berarti kan Vape juga mengandung nikotin Yang dapat menyebabkan Ketergantungan Jadi disini Vape tetap Tetap sama aja Itu memiliki Zat adiktifnya Kembali 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 Mau memakai lagi Mau memakai lagi Memakai lagi Itu Kata lain dari Pemborosannya Kita beri terus Kita beri terus Kita beri terus Bukan kata yang maksudnya Itu secara Logik kita bisa Dikaitkan dengan Pemborosan Dilanjutkan Membayarkan paru-paru Membayarkan paru-paru Berarti Kita kembali lagi Ke surah akurat tadi Dilarang Membayarkan diri sendiri Dilarang Kamu membunuh dirimu sendiri Nah disini Kita lihat bahwa Paru-paru Itu dapat berbahaya Kalau kita Mengkonsumsi Yang namanya Fit Membayarkan jantung Nah itu lagi Menyebabkan gangguan janin Membayarkan juga Meningkatkan risiko terkena kanker Nah semua Membayarkan Ah bang Itu kan Ini bang Website-website Websitenya ini tengok Halo dokter Website dokter yang paling Update Yang paling terupdate Dan juga yang paling Dapat dipercaya lah ya Di website Indonesia Jadi kita lanjut Bang Tapi kalau membahayakan kan Gak bunuh diri bang Gak membunuh bang Ya semua orang juga sakit kok bang Semua orang mati juga kok Nah Kita lanjut Ke kematian Misterius akibat faith Nah Udah dibilang kan Banyak penyakitnya nih Ada juga kematian misteriusnya Berarti Disini tuh Di waksing kondisi Apa penyakit faith Tidak berbahaya Seperti rokok kontroversial Katanya Tapi matiin orang juga Gitu loh Itu udah membunuh dirimu juga Semua surat-surat tadi tuh Yang menyatakan Kalau misalnya Muhammadiyah Menyatakan Faith itu haram ya Bisa dibilang itu Dapat dikatakan Mereka benar Dengan menyangkut Ayat-ayat itu Kita lanjut Tentang bagaimana ya Pemerintah Indonesia Pemerintah Indonesia kan Menganut sistem Naidratul Ulama ya Atau NU Jadi bagaimana dengan NU Yang Melihat ini Kita lihat Apakah NU juga akan membuat Rokok dan juga Elektrik Rokok elektrik juga diharamkan Atau faith ya Disini Ketua umum pengurus besar Naidratul Ulama Ya kan Kehaji Said Akil Siraj Dia akan bicara Padwa haram Untuk rokok elektrik Oke Padwa haram Yang dikeluarkan VP tadi Kita lanjutkan Katanya Dia memilih Untuk menunggu Disini Untuk menunggu Musyawarah dulu Mereka Mau Memikirkan lebih panjang Katanya Kami menunggu Musyawarah Ulama dulu Mungkin Ulama dari Indonesia Kita ambil dulu Pendapat-pendapatnya Apakah itu sesuai Dengan Al-Quran Apakah itu sesuai Dapat kita larang Kami menunggu Musyawarah ulama dulu Tidak sembarangan Menjatuhkan hukuman haram Halal wajib Tidak sembarangan Maksudnya disini Hukuman halal wajib Dan haram itu Perlu dipikirkan dulu Begitu kata Kiai Said Tapi saya yakin Kalau Muhammadiyah ini Juga orangnya Pasti mikir dulu juga Mereka mungkin Lebih cepat aja Mengambil keputusan Jadi Dia menegaskan Untuk mengualkan Produk hukum Terhadap sesuatu Pihak akan menunggu Musyawarah ulama Ada pun pihak Akan menggelar Musyawarah itu Nah Begini dia Musyawaranya masih lama nih Masih 18-20 Maret 2020 Regang musyawarah kan Apakah rokok itu Dapat diharamkan Rokok Vape elektrik Itu dapat diharamkan Nah Disini sudah ditegaskan Bahwa NU Atau Naidatul Ulama ya Itu masih Belum bisa Membuat Kalau misalnya Rokok ini Itu hal yang Wajib Hal yang halal Atau hal yang haram Nah Tapi katanya kan Disini Dia itu menunggu Musyawarah ulama dulu Nah Kalau saya Bisa pikirkan Saya yakin Kalau orang Dari Muhammadiyah Juga memikirkan dulu Sebelum Membuat keputusan Kalau rokok itu haram Makanya mereka telah Rokok dan juga Vape ya Itu haram Makanya mereka telah Mengkaitkan beberapa Surah ya Surat dari Al-Quran gitu Langsung dari Allahnya Mereka Mengeluarkan surat dari Al-Quran Yang perkataan Allah Dari Al-Quran Jadi mereka Tidak ada lagi Menyangkut Padukan dengan Hadis Yang hadis ada yang Sa'i ada yang Tidak Mereka langsung Membuat faktanya Bahwa Al-Quran Yang mengucapkan Kalau rokok itu Dan juga Vape itu Dapat diharamkan Menyangkut tentang Fakta tadi Dapat disimpulkan Rokok itu Memang betul Dapat dibilang haram Dan juga Vape elektrik Dapat dibilang haram Karena apa Yang pertama Itu karena Pemborosan Di jalan yang sesat Atau di jalan yang batil Yang kedua Rokok dan Vape elektrik itu Atau rokok elektrik itu Dapat berbahaya Untuk tubuh Selain Mengancam tubuh Dia juga bisa Membunuh dirimu Nah Itulah yang dapat disimpulkan Jadi untuk teman-teman semua Yang suka Bisa like Yang tidak suka Jangan dislike Oke Bye-bye